Halo, selamat datang di Free Nimo Tarot untuk para Aquarius ya kali ini tentang glow up spiritual dan glow up visi. Apa kabar Aquarius? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat, semoga juga kamu baik-baik saja dan diberi kemudahan di segala sisi hidupmu ya. Aquarius, tetap ya ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok. Disarankan kalau mau lebih detail ke persona reading di mana, nomor whatsappnya banyak lewat ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Oke ya Aquarius, aku sudah siapkan mengenai glow up fisik dan spiritual ini ya dari di Sacred Traveler sama dari di Animal Spirit tentang Uncovering Treasure ya. Oke, tentang suatu rejeki ya, harta karun ya, katanya di bawah satu permukaan terletak, terdapat suatu kayak hadiah ya, hadiah yang berupa treasure ya, materi, berlian ya kayak gitu. Tapi bisa saja treasure ini, suatu hadiah semesta berupa materi, kelegaan di karir atau finansialmu ya, dikarenakan ada suatu glow up spiritual di mana glow upnya itu menuju ke kepercayaan diri. Meningkatnya kepercayaan diri kamu ya, meningkatnya rasa bahwa kamu bisa, bahwa kamu mampu secara fisik, karena ini juga ngebahas mengenai glow up spiritual, kamu merasa, gue sekarang tampil enerjik. Gue sekarang tampil cantik, ganteng ya, itu energi. Kepercayaan diri itu justru menambah suatu, kayak apa ya, daya tarik orang, misalnya kalau kamu cari kerjaan untuk meng-hire kamu. Kalau ini tentang cinta untuk orang naksir kamu, karena orang-orang itu biasa tertarik bukan secara fisik rata-rata, tapi lebih ke inner kamu, ke energi yang dikeluarkan dari diri kamu ya. Oke, ya aku mau bahas sekarang tentang glow up secara spiritual ya, aku akan pakai deck dari The Halloween Tarot Deck. Oke, bismillah untuk para Aquarius ya. Hari ini aku ngebaca terbalik, ada dua pedang, two of beds, dua kalau lawar, dua pedang, justice ya. Oke, tujuh pedang ya, seven of beds. Oke, enam pedang. Oke, 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 oke. Di back of the decknya ada judgment ya. Judgment katanya ya, kalau di sini, lucu deh itu. Judgment. Oke, oke. Nah, Aquarius ya, untuk glow up secara spirit, sepertinya secara spiritual maksud aku ya. Ada tadi squirrel spirit tentang believe in yourself, tentang mempercayai diri sendiri. Kalau aku lihat ya, glow upmu secara spiritual di sini, dikarenakan di kehidupanmu pernah terjadi sesuatu ya, seperti digamarkan tujuh kelelawar ini. Ini tujuh pedang, ada energi pengkhianatan. Ada energi di mana suatu perjalanan kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Seperti itu ya, karena ternyata Tuhan itu ingin menghantarkan kamu kemana seharusnya kamu berada, seperti digamarkan energi judgment ini. Kayak gitu ya. Bisa saja dulu suatu kehidupan percintaan atau suatu yang kamu lakukan di karir, di bisnis, itu bukan yang terbaik untukmu. Tuhan tahu yang terbaik, semesta tahu yang terbalik, makanya kamu seperti ada suatu pembelokan, ada tawar momen, pernah mengalami hal tersebut ya. Sehingga kamu dihantarkan oleh semesta, seperti digamarkan enam, six of beds, enam kelelawar, menuju ke seharusnya kamu berada. Keadilan tetap akan datang kepadamu. Beban yang ditimpakan kepadamu dari suatu tempaan hidup, dari suatu ujian, tidak mungkin melebihi dari batas apa yang kamu bisa tanggung. Di perjalanannya tersebut itu pun, kalau aku lihat ya, ada two of beds, dua kelelawar, di mana ini adalah suatu penguatan untuk spiritualmu. Terutama intuisi. Kalau aku lihat ya, bisa saja kamu merasa, aduh ini kok cobaan, kok nggak berhenti-berhenti ya, kayak gitu. Tapi ketika kamu kayak sudah meresapi gitu ya, udah menerima bahwa emang itu jalan yang harus kamu lewatin, itu biasanya intuisi itu masuk ke kamu. Lebih tajam ya, kamu sadarnya ketika sudah lewat ya, ketika seperti aku dulu ya, punya tawar momennya kenceng banget ya, ternyata aku tuh setelah, apalagi setelah aku kenalan dengan tarot, aku tahu berapa bau, aku empat. Dulu aku nggak ngerti, karena aku kayak bisa deliver ya, bisa menyampaikan suatu pesan, ya aku nggak pernah ketemu orangnya, tapi ini orang, teman aku tuh suka curhat tentang si A, ya aku belum pernah ketemu. Tapi aku bisa deliver, bisa menyampaikan suatu pesan yang sepertinya ingin disampaikan oleh si A, gitu. Nah, mungkin juga untuk para Aquarius ya, ada suatu inisiasi semesta dari ujian tersebut untuk suatu bakat spiritual juga bisa. Tapi apapun itu, yang ke depan ini ya, suatu glow up spiritual ini untuk intuisimu, untuk penguatan spiritualmu, untuk suatu bakat spiritual juga bisa. Dan glow up-nya ini tuh lebih ke suatu takdir, suatu jalan yang emang kamu seharusnya berada di situ. Nah, bisa saja kamu emang ditakdirkan ya, glow up spiritualmu mengarah untuk yang sekarang ini ya, untuk mendekati suatu keberkahan di materi, ya ada energy judgment. Tapi lebih dari itu pun, seperti aku bilang tadi, bisa di secara spiritual itu bisa juga lebih ke bakat ya, seperti itu. Nah, bisa juga penguatan spiritual ini emang kamu dikuatkan secara spiritual, karena untuk menanggung suatu kekayaan misalnya ya, berkah-berkah materi, itu pun juga harus kuat. Karena seseorang yang ditimpakan suatu kekayaan, materi, kalau nggak kuat juga, habis ya, habisnya cepat malah ya, seperti itu. Nah, sekarang ya, untuk para aquarius aku akan coba melihat glow, glow upmu dari segi fisik ya, oke, bismillah. Judgment ini ya, bisa juga suatu kesadaran secara spiritual bahwa kamu di sini ya, berada di dunia ini, itu ada suatu misi tertentu, ada suatu pencerahan lah yang datang kepadamu ya, tentang kehidupan, tentang cara pandang, seperti itu, cara pandang tentang kehidupan pastinya ya, oke. Ada the chariot, ada the wheel of fortune, sembilan piala, oke, knight of cups, hmm, ya, di belakangnya ada ini ya, ada tiga pedang. Coba kelihatan nggak, oke, oke. Nah, glow upmu secara fisik ya, itu sepertinya tidak bisa dipisahkan dari glow upmu secara spiritual. Glow upmu secara spiritual menambah kepercayaan dirimu, menambah suatu energi positif, sehingga itu lebih kayak auranya itu kamu keluar, karena aura itu kan dari daleman, dari dalam kamu ya. Kalau ada, pernah waktu itu ya, ada yang minta dibukain aura. Aku sih, ini dari sisi aku ya, kalau menurut aku aura itu datang dari kamunya sendiri. Bukan karena aku yang bukain, tapi kamu yang bukain sendiri, dari sisi positifmu, dari mindset kamu. Nah, glow up spiritual pun itu juga membentuk suatu mindset, you believe in yourself, ya. Bahwa kamu bisa, bahwa kamu good enough, kayak gitu ya. Bahwa kamu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, kayak gitu ya. Nah, kalau secara fisik, emang sih, kalau aku lihat di sini, ada suatu perubahan yang kayaknya lebih menonjol untuk para Aquarius. Misalnya kamu seperti dandan kekinian, misalnya seperti digamarkan The Chariot. Ya, kamu layaknya sekarang menjadi dirimu sendiri dengan dandan seperti yang kamu inginkan. Mungkin dulu kamu dandan atau glow up secara fisik itu yang ngikutin orang pada umumnya. Ya, tapi sebenarnya kamu punya suatu keinginan untuk tampil apa adanya. Nah, sepertinya itu. Sekarang kamu tampil apa adanya sesuai dengan keperibadianmu. Bisa juga kamu mencocokkan untuk karir atau hobimu, ya. Mungkin kamu sekarang berani untuk beberapa kasus punya tato, kayak gitu ya. Seperti itu. Dan kamu glow up sesuai dengan kenyamanan yang kamu inginkan, seperti 3 markas 9 piala. Seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini energy 3 perdang ini menunjukkan bahwa dari inilah kamu berubah, ya. Setelah kamu terbebas dari suatu broken hearted kekecewaan yang tadi aku lihat ada energy di tujuh kelelawar, ya. Energy pengkhianatan, nah. Inilah yang terjadi glow up spiritual yang juga mengarahkan nantinya ke glow up fisik. Di mana kamu tampil apa adanya. Lebih percaya diri, ya. Mendapat satu anugerah besar, ya. Di mana juga, kalau aku lihat anugerah besarnya ini. Bisa saja ya, ada night of cup ini juga tentang cinta yang akan datang kepadamu. Karena kamu sudah menarik dan tampil apa adanya dan positif. Positif, menarik, positif. Cinta, rejeki itu juga positif. Oke, aku Warius. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum, ya. Bye.